Intro Radio Jogja, your soul, your hits Dan malam hari SobatFox kita ketemu lagi di Let's Talk With Dan selamat hari Rabu juga SobatFox Malam hari ini Ada yang luar biasa nih SobatFox Buat kalian yang suka sama Fashion Ataupun juga buat SobatFox yang suka sama Ini ada yang siapa ya Masuk disini kayaknya Tapi gak apa-apa Malam hari ini sebelum nanti Tamunya Let's Talk With dateng Kita ditemani sama Mas Andi Halo Mas Andi Oke SobatFox Kali ini di Let's Talk With Kita mau ngobrol-ngobrol sama Tembok Festival Yang akan Ngadain acara tanggal 23 Mei ini ya Jadi bentar lagi Besok weekend ini ya ceritanya ya Tapi ya Mau kayak gimana acaranya Mau kayak Apa Susunan acaranya Dan apa aja yang ada di dalam Tembok Festival Habis ini SobatFox Kita tunggu kedatangannya Mbak Winda Permata 105,3 Fox Radio Jogja Voice of Kutus-Kutus Aksara Bali Dan malam hari ini Kita lanjut lagi ngobrol sama Mbak Winda Permata Moo Moo Dari Tumuk Festival Yes Yang kali ini udah mulai Hari ini nih SobatFox Hari ini Yo kesana Eh tempatnya dimana Di Lipoplasa Jogja Mas Di Atriumnya Di depan Dan di Avenue of Start Di depan Jadi ada kulinernya juga Selain di Atrium Ada di depannya juga Yang depan itu loh Iya yang drop off Di lantai 2 itu ya Eh kok lantai 2 toh Kan tingkat toh kayak Rasul langsung Berarti harus naik dulu toh Iya yang sejajaran Masih luap itu loh pokoknya Iya 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 betul Masuknya bayar gak? Enggak dong Free entry Serius? Woo Aku selalu bersemangat Kalau ketemu Mas Gundi Pokoknya Tapi enak banget tuh Bener acaranya loh Mas Gundi yang enak Oh apa Acaranya Festival gratis Gratis Lengkap Komplet toh Komplet jerit itu tadi Mau cari apa Makanan ada Mau nonton band bandan ada Hipopan ada Dari atas sampe bawah Sepatu Skincare Ada aksesoris Ada Nel art Kukunedo Elek-elek Langsung aja Nel art Di The Mob Belum sempat cukur Bisa cukur Barber juga Ada Oke sempat Fox Nah kita komplet banget kan Tapi sebenernya aku tuh pengen nanya sama Dirimu Apa tuh Winda Karena kan Sebat Fox juga Tahunya kan The Mob Festival itu adalah Winda Permata Asik Agak Nganu sih memang Apa Gak apa-apa Agak sih Pertanyaan so simple sih Sebenernya sih Kamu juga sering juga Pakaian yang Pre-love-pre-love gak sih Oh iya Aku jualan juga mas Tapi tas sih aku Lebih ke pre-love bag Dari siapa? Aku dari Dari siapa? Pre-love hanya siapa maksudnya gitu? Beli Cari Jadi 2014 Waktu Saya masih menikah ya Dulu ya Sempat menikah ya Oke Gak usah dijelasin ya Oke Jadi sempat Berhenti kan Dari MC event Segala macam Ngapain ya Bikin online shop Akhirnya Tertarik sama Pre-love bag Branded Gak 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 100% Autentik semuanya sih Maksudnya ada yang mirror juga Oke Terus akhirnya Sampai sekarang Jadi Masih jalan Kalau cari barangnya sih Biasanya di Seller-seller Medan Thailand Terus Apa mas Sengketer mas Oh Kalau ngomongin Tas Branded gitu Terutama tas cewek ya kan ya Yes Bukan tas cowok yang buat traveling dan sebagainya Gak ya Gak Jarang 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 namu aku Tapi emang pasarnya Sekitaran Jogja aja Gak dong Seturuh Indonesia Oh gitu Iya jadi kirim-kirim Lah kalau yang temuk festival ini Yang ada disitu Apakah ini juga Seputaran Yogyakarta aja Gak Seturuh Indonesia juga Ada yang dari Semarang Solo Bandung Jakarta Bali Lapaknya Iya Oh iya Iya Jadi gak cuman Seller Jogja aja Itu keistimewaannya The Mob Dibanding Event lainnya Asik 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 Tapi itu udah dari tahun lalu Jadi 2021 Itu juga dari luar kota pun udah masuk ya Udah Jadi apa sih yang mereka cari Maksudnya mereka ngeliat peluang apa sih Untuk jualan di Jogja Kok sampai akhirnya Tadi itu luar kota Semarang Bali Dan manapun itu Pada geratengnya kesini gitu Mungkin karena waktu itu April kan aku bikinnya Abis-abis pandemi ya mas Masih-masih pandemi lah ya Itu masih jarang banget event Seperti The Mob Jadi memang Terlalu kewanen ya Memang aku waktu itu bikin The Mob Dan akhirnya boom Walaupun minus mas Kok bisa Ya minus Maksudnya Bener-bener yang aku Muterin uang Untuk bikin acara itu Dua lantai Itu 60 tenan lah 60 boot Itu dari Sumatera juga ada tuh yang dateng Dan kebanyakan itu tenanku udah di custom fest mas Oh iya Iya Karena aku di custom fest juga Handle boot kan Jadi memang ada 30% nya Tenanku custom fest Sorry berarti Waktu itu Sorry tenan custom fest kan mereka Lebih ke Yang luar Iya yang luar kan lebih ke Apa namanya Spare part Nggak ada Ada juga yang tri Banyak Banyak Gitu Jadi mereka langsung lari ke The Mob Alhamdulillahnya booming Sampai sekarang Kalau dulu dari pertama di handle sendiri Iya Hah Iya Serius Iya Iya Ada tim Ada tim Cuman tetap aku tetap Tetap terjun Payong Tetap terjun langsung mas Oke Gitu Gitu persiapannya Yang pertama Itu berapa lama Di 2021 April 2021 Itu berapa lama persiapannya Itu tuh paling Cuman berapa bulan ya mas Karena memang itu dadaan Bingung Ameh ngopo Duit Orang duwe Kasian Lihat teman-teman Karena itu kebanyakan Dari teman sih mas Tenan-tenan ku tuh temanku semua Jadi kayak Perputaran uangnya Mandek disitu Mau bikin event juga Susah Dibatasi apa-apa Thomas Berarti ini termasuk Salah satunya Projek sosialnya CSRnya Mbak Winda Dulu awalnya 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 Iya bener sekali Awalnya Nggak nyangka kalau booming mas Itu dari Lipo Itu pengunjung Kalau mau ke Lipo tuh Antrinya sekolah amplas mas Orang mas Saking macet Saking macete Tapi bener Dari gedung wanita itu Sudah terlihat Karena kan kita keluar ya Kita ngecek Parkirannya tuh Bener-bener penuh banget Itu padahal pandemi loh mas Dan mereka juga beli Nggak cuman dateng aja Karena kan Sudah lama juga Nggak ada hiburan Nggak ada ini kan Duitnya digip juga Iya Iya bener Yang bisa nyangin Cuman caranya Vespa Berarti Oke nggak usah dibahas Oke nggak usah ya Oke Malah rasan-rasan Iya bener Nah kalau sekarang Konsepnya apakah juga Masih tetap Supporting Spiritnya ya Supporting teman-teman Pre-love Atau Teman-teman yang punya Lapa-lapa Kayak gitu Iya Kenapa Masih kayak gitu Masih Masih dong Masih Kenapa mbak Kan udah berbeda Dan ini sekarang udah jalan Bisnis bahkan Ngomongin tentang Perekonomian Wah perekonomian Ngomongnya tentang Jual-beli Barang-barang yang ada Sekarang Komoditasnya di The Mob Itu kan berarti Udah jalan sebenarnya kan Sebenarnya udah jalan Ngapain harus Kumpulkan lagi mbak Lebih ke Melomboknya Balong Pisah sih mas Asik Asik Uang tua ya Aku ya Iya Jadi itu sebenarnya Kayak The Mob itu Setiap Aku bikin Mau bikin The Mob Pastikan Nyusun proposal dulu Untuk di share ke Tenan kan Itu tuh Backgroundnya tuh Masih sama Dari 2021 Sampai 2024 Sebagai Wadah silaturahmi Seluruh seller Se Indonesia Jadi memang Gak melulu jualan Kadang mereka Dari Teman-teman seller Medan misalnya Udah lama nih Gak ketemu seller Bali Ketemunya di Jogja Di The Mob Gitu Jadi memang Gak melulu soal uang Mulu sih mas Cocok Gitu Seperti ini juga sepatut Kalau misalnya dateng ke situ pun Ketemua festival pun juga Sebenarnya tadi ya Spiritnya Kita pengen Menemok ke konco-konco Iya Berkumpul aja di situ Iya kumpul aja Karena tadi ternyata Gak cuman jual beli aja Gak cuman ngeliat Barang-barang prelovan Gak cuman cari Cari lifestyle Tapi Nongkrong makan juga Gak apa-apa gitu kan ya Iya Malah ada Beberapa Tenan yang sekarang Kayak Ipong Sosronadi itu Dia temen aku juga Vintage T-shirt entusias Dia punya komunitas Vintage gitu Dia buka boot Di depan sendiri Di deket stage Itu cuman Buat duduk-duduk Duduk-duduk Bikin sumur Lucu banget ya Lucu loh Bikin sumur loh Duduk-duduk Duduk-duduk Keduk-keduk itu loh Gitu ya Aku padahal Bikin tekan sumur loh Jadi itu bener-bener Yang mereka cuman Display sofa Tapi mereka juga display T-shirt-t-shirt mereka Niatnya tuh cuman Mbak aku Anu ya Beli boot di The Mob Cuman buat ngumpulin Temen-temenku Yang udah lama gak ketemu Tapi akhirnya Tadi aku melihat Dari jam 10 kan Bukanya Mas The Mob Sampai sekarang Melari sih Masya Allah Malah do Kentean kayak gitu Oh ya Hari pertama loh ini Iya baru hari pertama Jadi emang niatnya tuh Gak jualan tadinya Cuman pamer-pamer doang kali ya Pamer-pamer kaos yang 5 juta 6 juta gitu-gitu Tapi ternyata lah Laku Laku Laris malah Karena WSO no segmentasi Segmentasinya WSO no mas Jadi penyuka-penyuka Pernah ada di The Mob 2021 juga Ada yang bawa Tenanku Semarang Dia bawa jaket Cikago Bulls Yang banteng Itu Laku 2 pieces Di The Mob Satu piecesnya harganya 17 juta Saavario mas Laku mas Laku mas Pakai Fintech apa Peletrik Tapi memang karena dia mungkin udah janjian sama bayernya atau gimana Untuk buat kakasi disitu Enggak Jadi ada Sebelum laku Mbak Winda dipake dong Buat jalan-jalan Buat ng-MC Kan waktu itu aku ng-MC Di The Mob juga Siapa tau nanti pas Itu ada yang Ada yang liat Ada yang mau Bener mas Ditanya sama orang Waktu aku pake Jadi gini Tanya nih Berapa mbak jaketnya 17 Tak bayarin 22 juta Semenang tuh aku Yang tuh 5 juta aku Jebel seakunya mas Jebel seakunya Aku ngomong Kelarangan mas Aku ngomong Rung puluh Cukup Laku lagi kan Tambah satu lagi Dua-dua Cukup By one get one dong Gitu Seru-seru Seru banget Ngelarisi 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 Nah Kalau ngomongin yang sekarang Berarti Paling jauh Tenan atau seller Yang dateng dari mana Yang event ini Sekarang Yang sekarang Yang sekarang Paling jauh itu Deket-deket Solo Sekarang solo doang Paling jauh solo Oke ada banyak juga Ada sekitar 5 tenan Tenannya 50 50 tenan 50 50 boot Mas Jadi satu boot itu bisa diisi 1-3 tenan Boleh ya Boleh Jadi collab gitu Karena kan bootnya gede 6x2 meter So, gak koprol mas 6 kali luruh Lumayan gede Gede-gede Memanjang Memanjang Jadi bisa dipakai 2 ya 3x3 Ya Teratakimu juga Buat ngumpulin Iya Jadi mungkin Ada yang Mungkin ada yang barangnya sedikit Ini ada yang barangnya sedikit juga Ada yang barangnya sedikit Ya udah collab aja 1 boot gitu Oke Tapi tuh jadi PR Buat vendor bootnya Ngetokinnya Beto kurangnya Ngetoi Gak usah diketoi mas Langsung aja dikarpetin 6x2 gitu Terserah mereka mau Gimana Aturnya Biar bebas mereka Iya Bebas 6x2 aja gitu Bahkan modisi lebih dari 2 brand juga gak masalah Gak masalah Maksimal 3 tenan sih Iya 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 Maksimal 3 tenan Oke cepat-cepat Ntar lagi kita akan lanjutin lagi sama Mbak Binda Tentang The Mock Festival Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Sebenarnya gini Awal-awal aku bikin The Mob itu Tenan-tenan yang Masih baru Kasarannya masih baru berkecimpung di Trif Mungkin follower Instagramnya masih sedikit Itu tuh kayak Jiper mas Maksudnya kayak Insecure wah Ketoe Rai Sogim Lebu The Mob karena aku lagi Lagi way mulai Followeri CCD gitu Sebenarnya enggak dinilai dari itu Dari kualitas barang dan penataan bootnya seperti apa Jadi kan Belum pernah Kalau ngomongin penataan barang di bootnya Enggak setelah itu Setelah The Mob pertama kan Terus Kalau yang op Dia yang ditanya Pas pertamanya Enggak juga sih Sampai sekarang sih Sampai sekarang Iya yang aku nilai Barangnya Terus penataan bootnya Jadi enggak Enggak yang awal-awal banget lah Nyoncewo Maksudnya yang Kita mengemas Trif Eh pre-love ya Kita mengemas pre-love ini Yang bagus Karena sudah banyak contohnya Di Jakarta USS Gala macam itu Mereka mengemasnya Api banget Dan bisa Laku keras Beberapa belas juta Karena yang ngemasnya juga bagus Barangnya juga bagus Jadi jatuhnya malah ke upcycling itu ya Iya Oke Meningkatkan Harga Harga diri Harga diri Iya Barang itu sendiri gitu ya Benar Jadi di The Mop pun juga aku menetapkan harga minimal untuk penjualan Dulu sempat aku minimalnya 100 ribu Cuman kan ada kayak Tenan yang jual Blus-blus Yang cuman mungkin 75 50 gitu Oke enggak apa-apa Akhirnya 50 ribu Tapi khusus untuk yang Cewek-cewek Baju cewek gitu Karena cewek biasanya memang Lebih Iya Benar Jadi biar enggak yang Kayak Awal-awal banget 105 104 gitu Aku enggak mau mas Berarti kan mereka juga akan memilih ya Barang-barang yang Memang harganya layak di angka 100 ke atas Benar Dan akhirnya Pertama itu Emang pro dan kontranya Kencang mas Di 2021-2022 Dan akhirnya Dari 2022 Akhir sampai sekarang Kita sepakat Sama semua tenan Oke Kita menaikkan Harga diri itu tadi Harga diri barang itu tadi Kesepakatan itu ya Iya juga ya Kita kalau kita bisa jual mahal Kenapa jual murah Iya sih Kalau kita bisa jual barang bagus Dengan harga Oke Kenapa enggak Dan itu pun meningkatkan Brandnya mereka sendiri ya Iya juga Iya Betul Tapi kalau ngomongin maksimum Enggak ada Enggak ada Enggak ada Cuman mulainya dari 100 aja Iya Nah yang dari selain Fashion Selain Baju gitu Lifestyle yang lain gitu Tes Topi Iya atau yang tadi itu Kayak skincare 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 baru masuk Makanan dan sebagainya Juga Kurasinya dari Mbak Wina Semuanya Semuanya mas Pilihanmu adalah Yang mau masukkan ke kriteria adalah Kalau yang awal-awal sih Enggak ada kriteria khusus Tapi semakin kesini kan Regulasinya semakin Onono Waya Thomas Entah Ya kan Entah dari venue Entah dari pemerintahan Ya kan Jadi memang harus Yaudah kita ngikutin regulasi aja Misalnya gak boleh Kalau yang tenan kuliner Gak boleh menu multiproduk Oke Jadi kita gak Ambil tenan-tenan yang multiproduk Jadi memang yang Ya yang Yang sesuai regulasi yang berlaku aja Waktu itu Ngikutin itu aja Ngikutin TNC yang berlaku aja Oh nanti harinya juga akan berkembang Iya Betul Betul sekali Eh Mbak Wina ini ada yang nanya nih Apa tuh Kalau ngomong Harga tadi kan mulai dari Start dari 75 Kalau yang cewek 50 Kalau yang cowok dari 100 Yes Terus produk membuat yang cowok ada Banyak Banyak sekali Terus Tadi apa aja Ada baju Ada sepatu Ada baju Sepatu ada Sepatu yang pre-love apa yang baru Pre-love ada Baru ada Oh iya tuh Ada Yang global marketan itu juga ada gak Banyak sekali Nah tuh Banyak kan Nah kalau ngomongin sosmed Bisa dikepoin dimana Di The Mob Festival At The Mob Festival Itu akan semua tenan ada disitu Semua tenan ada disitu Ada semua Karena kita sebelum mulai running event Kita posting dulu Satu-satu welcoming bu tenan Misal A1 Exploseko A2 Nomaden A3 Apa-apa gitu Jadi bisa dilihat Dan ada map layoutnya Misal Bingung mencari Ini Saya ngegin yang dia Ada map layoutnya Oh disitu Disitu Ada semua Iya ada semua Dan pun kalau misalnya Sobat Fox Mau cek-cek dulu gitu kan Barang-barangnya Dari brand-brand ini tuh Dari toko-toko ini tuh Kayak gimana sih Kan juga di tag ya Sama festival ya Yes Jadi bisa Kadang suka nanya mas Apa Maksudnya kadang di DM request itu banyak kayak Kak atau Min gitu Mau cari jaket karhat Dimana ya Iya Nah nanti aku kasih tau Oh bisa kebutnya ini 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 Nanti mereka langsung meluncur Cari gitu Nah Kalau kayak gitu memang Tokonya sendiri memang spesifik Untuk ngejualin Merak tertentu itu Atau Kayak gitu Mbak bagi gitu gak sih Kadang ada mas Kadang ada yang spesial Spesialis dikis Spesialis syahat Atau kalau Sepatu ya ini khusus nyube lentok Ini naiki tok gitu Ada juga Tapi ada yang ya campur Ada Karena Ya itu tadi Satu but kan Tiga tenan Mungkin ada yang ini Mau ngisi topi Yang ini ngisi tas Yang ini ngisi jaket Gitu Ya udah gitu Itu jadi sobat Fox Silahkan Kepo aja ke Instagramnya The Mob Festival Nah Itu kalau mau nanya Miminnya juga ramah Sebenarnya Banget Galak cuman kalau pas capek Padahal kesel terus Jadi jam sepuluh pagi Kesel seksion Lawas Oke Nah Bicara tentang Perkembangan ini sekarang Ngomongin tentang Dikit-dikit Dikit ngomongin tentang fast fashion Kan banyak orang udah Kayaknya sekarang udah mulai sadar ya Sama fast fashion Ini kayaknya gak cocok nih Kayaknya Udah waktunya kita Menuju kembali ke Pre-love Atau barang-barangnya dulu Atau kita malah ke slow fashion Akhirnya gitu Menurut Mbak Winda sendiri Kayak gimana sih Mbak Menurut aku ya Tergantung selera sih ya mas Maksudnya kalau Mungkin sekarang lagi Musimnya lagi Pre-love ya Jadi Gak tau nih sampai kapan juga kan Gak long last juga ya mas ya Oke Kadang Sempat Ada Gejolak Rasan-rasan Oke Ya tau tau Nah yang Wah mematikan Nah Ngomongin kayak lah Ini tak sebut aja ya Mematikan Industri Lokal Wah Ngomongin kayak Nggak sebenernya Nggak mematikan juga mungkin Fasenya lagi Seperti ini Lagi seperti ini kan Dulu juga udah ada fase yang Ada yang belonjo yang neng distro Ya Oh tau mas Neng clothingan ini A, B, C, D Ya sekarang mungkin Fasenya lagi Gak pre-love Ya mungkin besok Nggak tau 2-3 tahun 4 tahun lagi Lokal naik lagi Ya nggak tau Makanya kan Di the mob itu Sebenernya dari awal Memang aku nggak Khusus Mengkhususkan ini Pre-love doang New local Boleh masuk Semuanya boleh masuk Tapi kan memang Antusiasmenya Antusiasmenya Waktu itu pre-love Jadi bukan aku yang mau mas Jadi memang tenan yang Loh kok ternyata 80% pre-love ya Lokalnya cuma beberapa doang Kan bukan aku yang mau mas Iya kan Tapi cak jenek The mob festival itu Sebenernya juga dinamis ya nantinya Iya Ntar ngerespon Semuanya di respon Besok kalau misalnya Ini pre-love udah nggak ada Musime cana Cana mas aku Tenan Oh labert Kabar mas Toro template Kp mas Pokomen kp Bisa semua The mob festival Iya makanya festival ya Apa aja lah Betul sih Betul Eh satu pertanyaan terakhir sebelum kita ke Boleh Boleh The mob festival Ini kenapa namanya The mob festival Jadi gini mas Aku dulu bikin The mob itu sama Partner Partner Dia yang mencetuskan nama The mob itu Karena aku roto-roto lali yuk Merku-akui serang ngiling-ngilingi wongi yuk Jadi itu dari bahasa Itali Oppo-opo Yang artinya itu Kerumunan Oke Jadi berharapnya The mob Dimana ada The mob Disitu bisa menghadirkan kerumunan Oh tujuannya itu Tujuannya itu sebenarnya Ramutu Apa omutu ya Omutu banget Malamutu banget Lumayan lah ya Karena fungsinya festival disitu Iya ya Iya berkerumun ngumpulin orang Akhirnya festive kan Iya Oh bagus Iya bener Bener-bener Bener-bener Udah lah Sobat Fox Sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja Sekaligus menikmati feature live chat Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store 105,3 Fox Radio Jogja Voice of Kutus Kutus Aksar Bali Dan Sobat Fox ini segmen terakhir bareng sama Binda Permatamu Dari The Mob Festival Kita ajakin sekali lagi Sobat Fox buat dateng ke The Mob Festival Yang udah mulai hari ini tanggal 22 sampai tanggal 26 Mei 26 Mei berarti 4 hari sampai besok minggu ya Sobat Fox ya Yes 5 hari kalau dari hari sekarang Oh iya 22, 23, 24, 25 Ke Lipoplasa Lipoplasa Jogja Jangan yang di Bali Ada juga di Bali soalnya Oh no Oh no Sama Karawaci itu juga Mending disini aja Di Jogja Ini dari lantai E dari depan sampai dalam juga ya Di lantai 1 ya Lantai Atrium Jadi kalau tiba-tiba udah ketemu sama tempat gym Berarti ketinggian kamu Medan Medan Di situ Kok gak nge-gym disana ya? Gak pernah saya mohon maaf Oh Udah potok kok ya Muncit saya Oh Ini true Wah Gak ada kameranya Gak boleh Ah Sobat Fox Karena ini kan tadi ngomongin tentang Kalian apa namanya tema sekarang? Apa tuh? Oh tema The Mob Section of Lifestyle Section of Lifestyle Jadi ngomongin gak cuman pre-love Gak cuman Apa sepatu Gak cuman Tas Dan sebagainya Gak cuman kuliner Tapi ada musik juga Koncar band-band Yes Yang kan ada musik juga tampilin di situ Nah Yang perform di situ Tak balikin laki nih Sebenarnya Itu juga kurasi dari Mbak Winda juga kah? Kalau performer Gak kurasi sih mas Lebih ke Yaudah mainin temen-temen Dan Dari 2021 Udah main semua di The Mob Temen-temen Dari genre hiphop KP DJ KP Wess tak main Kening The Mob Itu yang sekarang sama Yang 2021 main juga lagi di 2002 Ada NOK tuh udah pernah main juga Di The Mob NOK 37 Masi peras Mas Itu main lagi Terus Mas Aping Kataraci Itu langganan Langganan di The Mob Yang baru Yang baru Yang belum pernah Yang belum pernah Yang belum pernah Ini korek kayu Ada korek kayu Ada josi juga Jumat gombrong Jumat gombor Itu terminal Jumat gombor Jumat gombrong Itu kebetulan Kalau Jumat gombrongnya Belum pernah Tapi aku waktu itu Manggilnya eceran mas Kayak bensin Jadi aku waktu itu Manggilnya di 2023 pertengahan itu Manggilnya Mario Bacil Mas Antok Gantas Terus Masi Pras Ayah Doni Habis KP Ano Andi Rockindog Lakuin lah Jumat gombrong Tapi aku manggilnya Eceran Makanya berarti Jadi lu larang mas Orang Tapi ngabsin satu-satunya Ngasih panggung Tapi itu ya Jumat gombrong Mereka nyanyinya juga Jumat gombrong Oh iya nanti Tengok-tengoknya tegokan ya Gitu Pokoknya semuanya Sudah pernah main Rencananya Kalau misalnya Ada kesempatan Ada waktu Ada Kesempatan itu kalau besar Kalau kecil kesempitan Kesempitan Terus Ada kesempitan Pak Jani pengen Ngundang sopun Aku Iya Sak Jani Sak Jani Halo Menurut kamu sendiri Yang The Mob Festival banget Sam Fortivan Oke Mas Bubar Siapa tau Besok The Mob Bisa jadi kayak WGF ya Amin 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 Bisa kebea Festival Pengen aku Tapi Sam Fortivan Siapa tau Juga tahun depan Dia balik lagi The Mob Festival Iya Suka pelan-pelan juga Lethality Kimik Yang jadi Biasanya penutup Biasanya jadi kong Gitu Apa sih Sabtu Minggu besok Minggu Minggu Jadi di hari ini Kipop Cover dance Competition Kipop Terus DJ nya Kipop Kipop Mono Terus Besok itu Kita ada Mas Aping Dan juga ada Diskarauke Grup saya Sama Andoko Iya Grup Suka-suka aja Itu mas Terus di hari Jumat Itu kita punya Mas Aping lagi Sama NOK37 Kita akan Hipopan dulu Oke Sabtu itu Kita punya DJ Maria Vale Dari Kelaten Guna joget Wah DJ Joget Mas Jadi Sikil Sotokan Sirah Bisa Harus dateng Performancenya Dia itu Luar biasa Sabtu Malam Sabtu Kalau Nanti Ada posting Di The Mop Terus Di Pungkasannya Itu Minggu Itu Ada Korek Kayu Ada Josie Dan Juga The Backdoor Hours Yang Cewek-cewek Semua Itu Minggu Terakhir Jadi Ben Tak Sendiriin Ben 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 Semua Mulai Sore Sore Jam 45 Sampai Tutup Setiap Hari Ada Disitu Siap Jangan lupa Mampir Teman-teman Mampir Sempat Fox Mampir Sekali lagi Mulai hari ini Sampai tanggal 26 26 Mei Kita open Dari Jam 10 Pagi Sampai 10 Malam Nah Cari Apa Ada Jodoh Jodoh Mas Ada Mas Yang ketemu Di The Mob Terus Pacaran Mas Margo Suka Apa Margo Cocok Cinlok Oh Tidu Ku Bakulai Seneng Tangan Sagi Gatuh Oh Marah Pendiri Malah Situ Situ Kita Closing Ayo Terima kasih Mas Gudi Fox Radio Sampai Berlangsung Berlangsung Minggu ini Akhir Minggu ini Sobat Fox Belanja Abis Naja Duitnya Besok Berjalan Gajian Lagi Iyalah Aman Aja Uang Bisa Dicari Barang Bagus Belum Tentu Ada Lagi Betul Dan Ini Banyak Banyak Teman Yang Ada Disitu Rer Bener Angel Koleh Anel Topinya Bagus Mas Gudi Oke Lagi Makasih Mbak Winda Terima kasih Sobat Fox Semoga Tahun Depan Lancar Terus Bangun See you Di Festival Pokoknya Yes Itu Sobat Fox Terima 105.3 Fox Radio Jogja Voice of Kutus Kutus Aksara Bali And Sanga Sanga Thank you